Pemindahan Ibu Kota Negara ini, DPD RI apakah ada beda suara atau satu suara Pak? Karena kan masih ada beberapa daerah yang sepertinya menolak. Dari DPD RI gimana Pak? Memang ada beberapa teman-teman dari daerah lain itu ada yang menolak, ada yang menerima. Tapi untuk Kalimantan itu kelihatannya bulat suaranya mencijui IKN tersebut. Kalau dari DPD sendiri Pak, apa yang akan dilakukan untuk mendukung IKN ini Pak? Ya kemarin kan tentang undang-undang IKN itu kita masuk, kita membahas. Dan tinggal kita melanjutkan dari apa yang sudah ada, kita bantulah untuk Provinsi Kalimantan Timur maupun pemerintah pusat Jakarta. Harapan Bapak Pak untuk badan otorita IKN nanti seperti apa Pak dari DPD Pak? Ya harapan saya sebagai anggota DPR untuk Kalimantan Timur mohon diperhatikan dari daerah mitra. Saya tidak mau menyebutnya penyanggah ya mitra. Karena mitra itu lebih enak tersebutnya dan kelihatannya lebih mesra antara IKN nanti dan kabupaten kota gitu ya. Jadi kalau kita mitra itu saring bantu-bantu. Kalau mitra itu kan sulit itu sulit gitu. Untuk dibahas begitu enak gitu. Kalau mitra itu kita sebagai teman gitu. Nah juga tolong perhatikan juga untuk masalah pangan, pertanian itu sangat perlu. Jangan kita berharap dari Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa. Siapa tahu nanti gelombang besar sudah bisa ngirim pangan, sudah sulit kita. Kalimantan dari sekarang sudah siapin untuk pertanian untuk Kalimantan Timur. Untuk personil badan otorita Pak harapan Bapak gimana? Untuk harapan kita, kita pengennya sih badan otorita itu dari Kalimantan Timur. Oke kalau tidak bisa ya kita dari manalah wakilnya atau biro-biro ke apa gitu ya. Dibatkanlah salah satu adalah Rijal Ependi itu cocok untuk salah satu kita usulkan sebagai badan salah satu badan-badan yang ada di otorita nantinya. Dibatkanlah putra daerah Kalimantan Timur. Terima kasih.